Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertandingan besok walaupun home tidak gampang Karena kita tahu Borneo tim yang bagus Sekarang ada di posisi ketiga Harus kerja keras semua pemain, semua helm main Untuk bisa meraih 3 poin Tentunya kita siapkan juga strategi dan materi Atau susunan pemain yang akan kita ketengahkan ketika lawan Borneo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kalau dari pemain sendiri kami sudah siap Dan besok akan bekerja keras untuk bisa mendapatkan 3 poin Karena 3 poin besok sangat penting bagi kami Untuk mengangkat mental para pemain dan menjauh dari zona DGPS Terima kasih Saya kok lebih ke pemain saya mas ya Sporter itu kan datang main motor Pengen tentunya menang Yang bisa membalas kesenangan mereka Ya kita harus memenangkan pertandingan Jadi jangan saya tanya ke sporter Jadi justru saya bilang ke pemain saya Mereka kecewa wajar Mereka teriak-teriak wajar Karena mereka pengen kalian main bagus Kalian 3 poin menang Saya pikir hal yang wajar Saya pikir hal yang wajar Yang diteriakinkan bukan pemain saja mas Pelatihnya juga dibilang goblok Pelatihnya disuruh out Itu wajar saja Yang bisa menjawab itu adalah kemenangan Itu penekanannya kemenangan Dan saya tetap apresiasi tetap respect sama sporter Karena tanpa sporter siapa bola Kayak kurang gaunnya mas gitu kan Tapi sporter yang gantun tentunya Kalau mereka kecewa mereka teriak Saya pikir itu aja Dan yang bisa membalas atau mengungkap mereka adalah kemenangan Jadi jangan ditanyakan ke saya Saya justru lebih ke dalam saja ke pemain Mereka datang bukan untuk musuhin kalian Mereka datang itu untuk support kalian Untuk memenangkan pertandingan Untuk kalian main bagus Kalau pada akhirnya kalian main jelek Mereka kecewa wajar-wajar saja Tinggal lagi bagaimana kita menyikapi Pemain menyikapi itu Saya pikir seperti itu Iya PSU di sini posisi di tengah Apa di Enggak kurang aman Tapi kok Saya ga pernah pemain safety semua gitu Dalam artiannya 100% semua Pinky itu yang kalau lebih Biar saya tanya Dia saya obisnya main-main gitu kan Mau ga mau lagi kita main Oh Heru kena tipu aja gitu gitu kan Terus bikin dia Friendly akumulasi Jadi Tapi Tim sepak bola itu biasa Ketika mengarungi kompetisi Berarti ada hal-hal seperti itu Dan itu wajar Untuk itu ada pemain Ada 18 pemain Sampai 20 pemain Jadi kita bersiapkan Pengganti-penggantinya Seperti itu Pinky sampai hari ini Terakhir ya Mencoba Mencoba Tadi juga saya coba Di starter tadi Bayanganti Menurut dokter Menurut fisioterapi Jadi dia Enkelnya pekat Saya tahu Apa Saya santri Bicara aja Bicara Siapa Bicara Siapa Itu kalau Heru Nak tipis ya Ya Kalau si Fendi Akumulasi Yang saya harapkan Justru Marini Marini ini Kalau menurut saya Dia tidak Pada Performance yang Terbaik Saya Hanya Fisioterapi Beliau bilang Siap 100% Tapi Kenyataannya Di lapangan Beberapa kali Itu Agak Semacam Kayak jelan Cara larinya Tidak lepas Pergerakannya Seperti itu Kalau menurut saya Patah yang Di Makassar itu Justru Bukan yang patah Yang patah Dia Tualnya Bagus Nah Makassar Sebelum Dia cenderah Itu Bagus Makanya Saya Terus Supaya Kepercayaan Gini Balik Tapi Kalau Tidak 100% Sudut Juga Kan Gitu Tapi Harapan Saya Besok Dia Tadi Saya Bicara Gimana Oke Saya Coba Out Tapi Makanya Kalau Anda Lihat Beberapa Pertandingan Last Minute Saya Ganti Keluar Nah Masalahnya Sekarang Penggantinya Andrea Satu Kakinya Cedera Yang Penggantian Sering Ganti Anak Mudah Yang Cepet Anklenya Bukan Anklenya Tunik Tuniknya Sakit Tapi Biasa Dalam Situasi Seperti Sering Terganti Mas Kita Akan Fokus Di Pelajian Episode Semoga Kita Bisa Baik Pertandingan Pada Intinya Kita Menemukan Hasil Kemarin Kita Fokus Bisa Kalau Dari Hasil Latihan Terakhir Tadi Para Pemain Alhamdulillah Dalam Odisi 100% Dan Siap Tempur H Pertandingan Sub indo by broth3rmax